Halo, Cak Nengaka Mbak Yu, Kuwabeh, balik lagi ke channel Kumpir Shani Channel Yaudah, kalau gitu langsung aja ya kita cerita dari awal pertama kali kita ketemu Jadian, sampe gimana sih kok ujuk-ujuk tiba-tiba moro-moro Tidak ada angin apa, tahu-tahu kita, aku pribadi aku memutuskan untuk pindahkan hati dan Rina ikut Ya jadi dari awal kita berdua ini kuliah di ITS Mungkin dari beberapa kalian udah ngerti ya, kita udah nyebutin ini beberapa kali di video-video sebelumnya Jadi kita dulu kuliah di ITS, aku dulu angkatan 2008, curusan matematika Dan Rai dulu angkatan 2010, curusan PWK, perencanaan wilayah kota Ya tata kota Jadi Rai sebenarnya ini lebih muda 2 tahun dari aku Nah di ITS itu, kita dulu sama-sama ikut ekstrakulikural yang sama Yaitu padron suara mahasiswa ITS, PSM ITS Dan pada zaman itu, ITS itu sering kompetisi ke luar negeri Bagi kalian yang ikut PSM, pasti kalian juga ngerti Jadi pas zamanku, 2010 aku masuk tim inti, aku ke Korea, Busan, Busan, Korea Nah itu, kita menang tuh disitu Dan tahun depannya, kalau gak salah 2011, kita keluar lagi, keluar negeri lagi Pada saat itu ke Rimini, Itali Itu kita juga dapet medali Pokoknya kita kalau PSM itu keseringan menang Terus abis gitu, 2013 Rai ikut tim inti padron suara Dan akhirnya kita berdua bertemu lah disitu Pada saat tahun 2013 itu, kita ke Spanyol Nah, PDKT lah kita Rai tanya nomor HPku, dan lain sebagainya Singkat cerita, kita jadi ya Ya enggak, berarti kurang tepat Enggak, Rina ceritanya kurang tepat Jadi seperti ini 2012 itu, 2012 awal ya Itu aku masa-masa mendekati Rina Jadi aku belum sempat ke luar negeri sama padron suara Jadi bener kita ketemu di padron suara Cuman padron suara itu punya latihan intens gitu loh Nah, aku ketemu dia Terus abis itu, plus juga ada audisi Di padron suara itu ada audisi untuk berangkat ke Spanyol Nah, pada waktu itu, pada tahun 2012 itu Awal-awal aku deketin dia ya biasa lah Minta nomor HP, SMS-an Terus aku juga tanya temen-temennya dia Rina ini gimana, jomblo enggak, punya pacar enggak Kalau punya pacar aku mundur Aku enggak, aku enggak, enggak mau Deket-deket lah, enggak enak lah sama pacarnya orang Terus, yaudah Akhirnya, 2012 bulan Oktober Kita jadian Dan, plus kita bisa ada kesempatan untuk berangkat Lomba padron suara ke Spanyol Dan kita masuk tim inti bareng gitu loh Gitu Jadi, pada saat itu 2012 ya Kondisinya aku sudah lulus Kan aku angkatan 2008 lulus 2012 Dan Ray masih kuliah semester 5 5 Semester 5 Pokoknya sekitar segitulah Dan pada saat kita udah jadian tahun 2012 Pada saat kita ngedate di awal-awal itu Kita share sedikit ya Cerita kami Jadi aku itu orangnya enggak pernah bondo Orang Jawa itu bilang enggak pernah bondo, enggak pernah modal Karena aku dulu waktu itu kuliah Dan aku enggak kerja Iya kan Masih ikut orang tua Bensin juga orang tua Nah, sedangkan Rina Rina sudah kerja Waktu itu kerja di apartemen sebagai front desk Dia yang udah kerja Jadi, yang modal lebih banyak dia Ketika makan gitu ya Makan ngedate bareng makan gitu Aku selalu bilang ke dia Kamu aja yang makan, aku enggak Jadi, aku enggak pernah beli makan sendiri Selalu dia yang beli makan Tapi, aku enggak makan juga Aku enggak apa-apa gitu loh Cuman, yang gitu Enggak modal gitu loh aku dulu Dan aku itu orangnya tipenya sungkan untuk minta orang tua Apalagi hanya untuk pacaran Aku enggak Aku bukan tipe-tipe orang yang suka ngerepotin orang tua yang kayak gitu Jadi, aku enggak minta orang tua Aku lebih baik Nyuruh dia yang bayar In order untuk tidak menyakiti Atau tidak Tidak ganggu orang tuaku Seperti itu sih Tapi untungnya ya Ya, dulu Dulu sebenarnya dia itu Rina sempat mau mutusin aku Gara-gara itu tadi Gara-gara aku enggak modal Karena semuanya dia yang beli Sampai Waktu ketika pacaran Makan dia yang beli Parkir dia yang bayar Apapun, pokoknya dia deh Gitu Ya gitu Kamu kalau jadi cewek Dia gituin terus Ya lama-lama ya Males lah pastinya Terus, habis gitu Tapi dia Kelama-kelamaan dia dapet job MC ya Ya, akhirnya Akhirnya aku sadar diri juga sih Dan aku juga ada talentang MC Jadi, aku Nge-MC-MC event Gitu-gitu Lumayan bayarannya Waktu itu 300 ribu 250 ribu Bahkan 100 ribu Aku juga Nge-ban Nge-ban juga Kalau juara dapet duit Aku sempat dapet duit juga Dari situ Uangnya buat ditabung Sisanya sedikit Buat pacaran Terus, aku dulu juga sempat Apa ya Radio Aku pernah sempat kerja di radio Itu pun Jadi penyiar Jadi penyiar Training Terus, gak dilanjutin Gara-gara Kalian tahu sendiri ya Kalau kuliah teknik Buat teman-teman yang belum tahu Kuliah teknik Kuliah teknik itu lumayan berat Apalagi kalau institusinya Besar Institusi negara yang besar Kayak Kan di Indonesia kan cuma tiga ya Institusi ya IPB, ITB, sama ITS Nah Tiga institusi ini Kalau kuliah itu Lumayan berat gitu loh Apalagi ITS Aku yang mengalami kuliah di ITS Itu sempat Tugas itu yang Bener-bener Menguras jam tidur Itu Tidur tuh gak tidur beneran Nah Di samping itu Aku juga siaran radio Akhirnya Sama orang radio ini disuruh milih Kamu pilih kuliah apa radio Kalau kuliah udah kuliah aja Gak usah radio Akhirnya Salah satu radio di Surabaya Terkenal Akhirnya terpaksa aku lepas Gitu Aku kuliah kan Nah kuliah semester Kira-kira semester 5 Semester 6 Itu udah mulai Ini Nggodok tugas akhir Buat semester 7 Dan semester 8 Kan pada waktu itu Aku kuliah Rina udah kerja dia Udah Udah ngelamar-lamar kerja Udah sempet kerja di apartemen Setelah itu Udah kerja di bank Nah sedangkan Aku kan masih kuliah Masih skripsi Skripsiku belum Sese-sese Sama dosenku Waktu itu digagalin Tugas akhirku Di semester 6 Jadi bab 1 itu Udah digagalin Jadi Semester 7 Ya Semester 7 Sorry Semester 7 Itu udah digagalin Semester 8 Itu Ulang lagi Dari awal Semester 9 Males Aku Sempet males Sempet males Kuliah Sempet males Ngerjain tugas Akhir Sempet males Bimbingan Akhirnya Dapat Perkataan lah Dari Rina Ayo gimana Kamu serius kuliah Enggak Kalau kamu serius kuliah Kita lanjut Kalau kamu gak serius kuliah Kita sudahan Ya gitu Dari situ Semester 10 Aku berdekat Oke Aku harus Finish kuliah Buat Buat Ngerjar dia Sebenernya Dia itu kayak Jadi motivasiku Gitu loh Tapi sebenernya Utamanya ya Ya ayo Cepet diberesin juga Ini skripsinya Ngerti gak sih Maksudku Jadi Sampai kita ke MacD Kita Cuman beli Cook float Mac float Yang dulunya 5000 goceng Itu Kita duduk Berjam-jam Atau beli kentang 5000 Kita duduk 2 jam Beli kentang Satu Sama soda Terus kasih es krim Di atasnya Satu Duduknya 2 jam 3 jam Sampai Rina Rina bilang Pokoknya Sampai Bahasannya selesai Sudah Bahkan Rina pun Sempet Ngedit-ngeditin Gitu Ya Seperti itulah Dulu aku kuliah Dan Pada semester 10 Bulan Februari Kita Aku sama Rina Jalan-jalan nih Mau ke tunjungan plasa kan Waktu itu Lagi santai lah Jalan-jalan mau ke tunjungan plasa Surabaya Disitu itu ada banner Bannernya Bilang kalau Peluang Permanent Residence Dan bekerja di Kanada Gitu Ya jadi setelah kita Lihat banner itu tuh Kita Oh Wih Langsung Kayak tertarik gitu loh Terus Ayo udah dateng ke pameran ini aja Toh gratis kan ya Ternyata itu pameran pendidikan Temen-temen Di J.B. Marriott Di Surabaya Ingat banget Pada saat itu Kalau gak salah Ada Presentasi dari jam 10 Sampai jam 12 Sampai jam 1 Gitu loh Terus Di awal itu Kita telat Paginya Ya bukan telat Sebenernya itu Aku mau jemput Rina Terus Rina-nya belum siap-siap Aku bilang Ini acaranya pagi Kenapa kok kamu belum siap Akhirnya dia Arusnya jam 10 Kita dateng ke sana Ke pameran pendidikannya jam 20 Aku muarah-marah disitu Ya kan aku kira masih ada 1 jam Dari jam 12 Sampai jam 1 Iya Gak tau aku Aku tipe-tipenya orang yang gak suka ngaret gitu loh Dan Rina tipe-tipenya orang yang suka ngepress Dan aku paling gak suka orang yang ngepress Ngepress itu sama Bagi gue itu sama dengan ngaret Jadi Aku waktu itu muarah bener-bener yang muarah Pokoknya intinya kita udah ke Akhirnya dateng ke pameran itu Ternyata Itu kan pameran pendidikan dan agency-nya Itu udah permanent residence Kanada Nah disitu kita Gali-gali info Kita tau banyak tentang Kanada Kita tau kalo setelah kuliah 2 tahun Bisa kerja 3 tahun Terus bisa apply for permanent residence Dan lain sebagainya Akhirnya Setelah pulang tuh dari pameran pendidikan itu Kita udah ngobrol lama Akhirnya kita ada keputusan bulat untuk berangkat ke Kanada Karena Kenapa? Alasan keduanya Mungkin kalian udah ngerti ya Kami ini kan beda agama Aku katolik, rey, muslim Ini juga jadi pikiran kita gitu Gimana kalo nikah di Kanada gitu Kan Kami memutuskan Udah lah nikah disana aja Akhirnya kita tanya-tanya informasi kan Boleh gak sih Nikah beda agama disana Jadi yang kita Yang kita tanyain pertama ke agency kita itu Bukan Pendidikannya gimana Kotanya gimana Pertama kali yang kita tanyakan tuh Boleh gak sih nikah beda agama disana Itu pertanyaan pertama Baru setelah itu Mereka jawab ya Akhirnya kita Tanya lebih lanjut tentang Kanada gitu Terus akhirnya udah Keputusan bulat Akhirnya kita Kedua kalinya ketemu agency itu Yang pertama kali mereka tanyain itu Paspor Kamu di paspor udah kemana aja Udah ada stempel mana aja Untungnya kan Kita berdua PSM ya Paduan suara Jadi aku udah punya kok Stempel Korea Punya Schengen Visa Dia punya Schengen Visa Terus pernah ke Singapura juga Malaysia Singapura ya Oh Malaysia Karena dia dulu di PSGS Paduan suara juga Itu juga ke Malaysia Jadi Kita udah ada stempel nih Jadi Agency-nya Oh bagus Bagus Ya mereka tanyainya gini sih Kamu udah pernah kemana aja Gak langsung Nembak Di paspormu ada stempel apa Enggak Jadi mereka tanyainya Kamu udah pernah kemana aja Ke luar negeri udah pernah kemana aja Jalan-jalan udah pernah kemana aja Mungkin ngorek-ngorek kita punya duit Ya Ya gitu Mungkin Salah satunya Terus Tapi kita sempat dulu Nggak direken loh Sama mereka Gara-gara Gara-gara Ya tau sendirilah Kalau di Surabaya Itu kan Muka aku kan pribumi ya Jadi Aku kan orang-orang Jawa asli Pribumi Biasanya kan di dalam tanda kutip Dianaktirikan Ya bukan di anak tirikan Kayak Dianggap Dianggap Kita ini Orang yang nggak punya duit Makanya Kita Dalam tanda kutip Nggak Nggak dihiraukan Pada waktu itu Terus yaudah Kita udah meeting kedua Paspor udah oke Terus akhirnya mereka cerita Kalau kamu harus nunjukin Proof of funds Jadi Proof of funds itu Nunjukin bank statement Orang yang Nye-ponsorin kamu Kan kita berdua masih Mau student ya Jadi ya kita pake Orang tua kita Aku pake mamaku Dia pake bundanya Kalau kalian udah kerja Kalian bisa pake Atas nama sendiri Gitu loh Proof of funds-nya Sama agennya Waktu itu disarankan 200 juta Ke atas 200 juta ke atas Akhirnya Kita mikir nih Duit dari mana Kan Karena kan Aku nggak mau Utik-utik Papa kan Depositonya Papa Atau tabungannya Papa Karena aku nggak mau Nanti jadi masalah Aku nggak bilang ke Papa Sama sekali Jadi aku cuman bilang ke Mama Terus akhirnya Ray punya Pak D Yang di Jakarta Itu Boy banget Terus akhirnya Ray punya pikiran Gimana kalau pinjem Pak D aja ya Kita cobain dulu Terus akhirnya Ray Ngomong lah Ke Pak D Sama bundanya Ray Terus Sampai Dibelain ke Jakarta Buat itu Terus Ya itu Dibelain ke Jakarta itu Ya kulonungun lah Kamu kalau punya Punya Sesuatu Yang ingin kamu sampaikan Itikat baik Kamu harusnya kulonungun Ke orang yang kamu tuju Gitu loh Pokoknya intinya gitu Dan akhirnya Pak D Setuju Sampai dulu Ada Dan kita tanda tangan Di atas materai Untuk pinjem Pinjem uang 200 juta itu Tapi sekarang Kita Oh sorry Gini Kita pinjem 200 juta Aku pribadi pinjem 200 juta Aku bilang Pak D Ini untuk 4 bulan Saya pinjem Tak jamin Balik Gak akan kurang sedikitpun Bahkan tak tambahin Tapi pada saat itu Pak D Gak mau terima bunganya Dibalikin lagi bunganya Ya Tapi tetap Tapi tetap Aku kegah Aku bakalan balikin ini Sama persis Bahkan lebih Dari yang aku pinjem Akhirnya tanda tangan Di atas materai Walaupun kita sodara Walaupun kita sodara Kita tetap profesional Kalau Kalau orangnya Minta di atas materai Ya aku harus Di atas materai Singkat cerita Pinjem Terus akhirnya Udah bank statementnya Mama Udah Muncul 200 Sekian juta Lebih lah Bank statementnya Bundanya Ray Udah Terus semua dokumen Udah siap Akhirnya kita Apply lah Student visa itu Kita berdua Apply student visa ya Terus Karena belum menikah Pada saat itu Udah apply student visa Sekitar 2-3 bulan ya Dapet Ya Habis gitu Kita ngembalikan duitnya Udah kepada Udah Tapi kita kan butuh duit kan Untuk Kesini Untuk bayar Kursus Untuk tiket Untuk semuanya Kita ada video Tentang biaya-biaya Untuk student itu Nah Kita dapet duit Dari mana Kita gak ada duit Aku ada simpenan Sih dikit Terus Akhirnya Karena aku dulu Kerja di bank Dulu aku kerja di bank mandiri Cabang pemuda Mungkin Jadi CS nya Mungkin kalian yang pernah Ke cabang pemuda Ketemu aku Aku kenal tuh Sama Mas-masnya Yang bagian pinjaman Jadi Dari mas-masnya Disaranin Oh kamu pake atas Nama mamamu aja Nanti peluang goalnya Lebih gede Terus akhirnya Yaudah Pake atas nama mama Mama mau Untungnya mamaku mau Mamaku baik banget Terus habis itu Udah Dan pada saat itu Kita pinjem 100 juta rupiah Dalam jangka waktu 3 tahun Nah udah Dapetlah 100 juta rupiah itu Sisanya dari mana? Sisanya kita dapet sih Dari Dikasih sangu Dari papaku Sekitar 30 juta Dari ayahnya Ray 10 ya Kalau Kalau sangu Dari keluarga aku itu Gini Sangu itu Uang saku ya Teman-teman ya Aku dikasih 50 juta Itu Untuk Biaya sekolah Bahasa Inggris 10 jutanya Dari Bapakku Dari ayahku 10 juta itu Kayak uang saku Buat Buat hidup lah Istilahnya Nah 50 juta itu Ini gini ceritanya Jadi ibuku Ketika itu kan aku Untuk memutuskan Kanada itu kan Ditentang loh Ditentang juga Sama orangtuaku Terutama ayahku Bapakku Ayahku Dia seorang dokter Dia S3 Dia maunya Anaknya Kalau Mau ke luar negeri Mending pakai jalur sekolah Itu yang Selalu ditekan oleh Ayahku Aku bilang Enggak Ini jalurku Ini jalanku Kalau Ngerestui Enggak direstui Aku tetep berangkat Aku tetep berangkat Karena Hatiku sudah berkata Begitu Aku orang Aku yang Aku I'm a grown man Aku orang yang sudah gede Aku berhak menentukan Jalan hidupku sendiri Kalau Ini jalanku Aku mau gini Gitu loh Yaudah akhirnya Ibuku Ibuku bilang Le Ya ini klasik orang Jawa Orang yang bilang Le Ini duit 50 juta Untuk biaya kamu Bayar sekolah Ini uang Adalah uang Untuk beli rumah Jadi Uang untuk beli rumah Kedua orang tuaku Itu Dalam tanda kutip Tak pakai semua jari Aku sampai sekarang Dalam tanda kutip Utang ke orang tuaku 5 ribu dolar Atau 50 juta Gitu Jadi Itu yaudah Dari Rai 10 juta Plus 50 juta Dari papaku 30 juta Plus pinjaman 100 juta Terus aku juga Di bank mandiri itu Kita ada namanya Bonus tahunan Nah itu yang ditunggu-tunggu Pegawai bank mandiri Biasanya Sekitar bulan Februari Makanya Aku memutuskan Resign bulan Maret Karena Bonus tahunan itu Biasanya dapat Sekitar 4-5 kali gaji Sekitar segitulah 4 kali gaji Gitu kan Banyak banget Lumayan kan Terus habis gitu Yaudah aku ngomonglah Ke branch managerku Bahwa aku Fix mau resign Maret 2016 Nah yaudah Diokein Udah Terus habis gitu Aku juga jual Honda Bitku Udah semuanya dijual Yang di Indonesia Tabungan semua Dipake Untuk demi Kesini Nah Jadi Di awal Biaya kursus Bahasa Inggris Yang 4.500 Yang kita pernah ceritakan Itu udah Beres Terus Biaya Tinggal selama 2-3 bulan Udah oke Akhirnya Tiket Tiket juga mahal Tiket udah Kekover Semuanya Akhirnya kita berangkat lah Ray Berangkat Bulan Desember Aku sampai sini Tanggal 8 Desember 2015 Nah pas itu Kalau gak salah Winter ya Winter Jadi prosesnya itu cepet Teman-teman Jadi aku Semester 10 Itu Januari 2015 Februari 2015 Aku masih semester 10 Ngareps skripsi Itu Ada pengumuman Permain residen Agustus 2015 Aku wisuda Setelah Agustus Udah itu Full persiapan Untuk berangkat Kanada Dan aku udah Jadi hanya Setahun Well bersih Kurang dari setahun Kotornya setahun Untuk persiapan berangkat Kesini Tapi bersih Udah nuekat Hanya 3 bulan 4 bulanan Desember 2015 Aku udah sampai Kanada Itu 3 derajat celcius Pada itu itu winter Masih 3 derajat Plus 3 Bukan minus 3 Plus 3 derajat celcius Aku udah mimisan Yeee Aku masih Malu di airport Kedinginan Yaudah Terus Reh Pada saat itu Awal-awal itu Kamu hari kedua Dia udah muter-muter Toronto Dan udah Apply Bank account Terus habis gitu Apply Nomor HP Nomor HP Terus ada SIN number SIN number itu Kayak NPWP Ya udah Apply itu semua Dalam satu hari Hari keduanya Dan disini Urus gitu-gitu cepat Jadi kamu bikin bank account Deposit 20 dollar 10 dollar itu diterima Diterima sama orangnya Kamu punya bank account Terus Kayak SIN number SIN number itu NPWP Kita akan bahas di video selanjutnya Tentang SIN number ini Itu juga Gak sampai Berapa 5 menit 5 menit ngantri 5 menit Jepang loket Langsung dapat Terus akhirnya udah Sampai Ibu kosmu Ibu kosmu kan orang Indonesia Ya Dulu kebetulan Orang ibu kosmu Ibu kosmu orang Indonesia Namanya ibu Sri Kaget Setelah Setelah aku cerita lo Rey Dari mana aja Saya habis ngurus Bank account Nomor HP Loh Cepat banget Iya bu Satu hari aja Cepat Ya udah Akhirnya Setelah semua dapet SIN number Baru bisa apply-apply kerjaan kan Terus Ya udah Apply lah kerjaan Rey juga udah pernah sharing Di videonya yang Jelasin semua kerjaannya Dari awal sampai akhir itu Pertama kerjaanmu Di Pabre ya Pada saat itu Pabre Dan itu Pabre kue Jauh banget Cupcake jauh banget Dan malem-malem Terus abis gitu Udah kerja Januari 2016 Rey Kursus Bahasa Inggris Januari Februari Maret Dan Maret Aku dateng Ke Kanada Aku butuh waktu 3 bulan Untuk les Bahasa Inggris ya Itu tergantung Placement testmu Kalau Bahasa Inggrisnya gak baik Ya maksudnya bukan gak baik Aku bilangnya Kurang Jadi kamu harus Dari level Awal-awal Kalau misalnya kalian Bahasa Inggrisnya udah bagus Kalian bisa tes IELTS Akademik Itu minimal Kalau gak salah IELTS 6 Buat masuk di College-college Ini Rata-rata ya Kamu bisa lihat Di college-nya Atau university-nya Minimum berapa Kalau kamu IELTSnya gak mencukupi Bisa Ikut Namanya Kursus Bahasa Inggris English for Academic Purpose Nah Itu alasan kita Kenapa Kok kursus dulu Karena kita gak ikut Gak tes IELTS di Indonesia Terus habis gitu Rek Kuliah Januari Februari Maret Maret 2016 Aku Sampai Di Kanada Terus Aku kuliah Kursus Bahasa Inggrisnya Aku masuk langsung Level 8 Jadi aku cuman Kursus April Sama Mei Nah Pada saat aku Dateng ke Kanada itu Kita berdua Langsung cari-cari info Tentang Menikah Kita langsung tuh Ke City Hall Kepala kota Kepala kota Kepala kota Itu ID di Queen and Bay Itu di Nathan Phillips Square Nah Setelah itu kita Bikin janjian ya Kita harus janjian Bikin janjian sama Orang pemerintahnya itu Dan menikahkan Terus mereka bilang Kamu harus punya Saksi dua Saksi dua itu Siapa Yaudah Kita cuman kenal Agent pendidikan kita kan Terus kita Tanya ke mereka Akhirnya mereka mau Mereka bersedia Dan pada saat itu kan Kita harus Book tanggal ya Tanggal pernikahan kita Kapan Jadi akhirnya kita book Sebulan setelahnya April 2016 Dan ya sudah Kita menikah Hanya dengan Kami berdua Dan dua Saksi Agent pendidikan kita Terus abis gitu College school kan mulai Intek September 2016 Nah Di saat itu Kita harus Cari duit kan Kita kan duitnya udah habis Buat Kursus Buat tiket Dan lain sebagainya Kita harus cari duit Buat tuition Tuitionnya Sekitar 6.600 Aku masih ingat Dan itu harus bayar Bulan Juni 2016 6.600 itu bersih 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 ya Semester satu Aku bayar Kita bayar 6.600 Nah Di saat itu Ray Lah Banting tulang Pokoknya intinya Aku kerja dobel Rina kerja dobel Pontang panting Bersih-bersih Restoran Bersih-bersih WC Dan lain sebagainya Ray udah pernah cerita Di videonya Terus Juni Kita harus sedia 6.600 Untungnya Bisa nabung segitu Akhirnya kita udah bayar September Bayangin Pas September kan Masuk kuliah Ray itu pernah kerja Di bersih-bersih Restor Nah Bersih-bersih Restor itu Harus bersih-bersih Dari Pas closing kan Pas Restornya Restornya tutup Dan kita harus Selesai pas Sebelum ada Employee yang dateng Jadi kita itu Tiap hari Dari jam 4 pagi Sampai jam 7 pagi Harus bersih-bersih itu Aku ikut bantuin Setelah jam 7 pagi Aku langsung Ke kampus Jam 8 pagi Jam 8 Sampai jam 2 Pagi itu Aku kuliah Jam 2 siang Sorry Jam 8 pagi Sampai jam 2 siang Kuliah Terus habis gitu Kadang Sorenya Aku dapet shift Di burger itu Sorenya Misalnya Jam 4 Sampai jam 10 Kalian bayangin Gimana Tahun-tahun pertama Itu Fullnya Kita kerja Banding tulangnya Kayak apa Ya Kerja sana-sini Sampai berantem Ya sering lah itu ya Namanya tahun pertama Karena kita gak minta orang tua gitu loh Dad Mom Kirimin dong Aku butuh biaya kuliah Gak ada Gak ada Gak ada Kita dari awal start sendiri Kita nekat kesini Makanya kita harus tanggung jawab Buat semuanya Ya dan aku juga bertanggung jawab Sama apa yang aku ngomongin ke orang tuaku gitu loh Aku bilang ke ayahku waktu itu Sama ayah Sama ibuku Aku bilang ayah bunda ya Ayah Aku Amit ya Aku permisi ya Aku minta uang Untuk Hidupku Kalau misalnya uang ini untuk biaya nikahku Untuk biaya apaku Tak ambil semua Ini adalah uang terakhir yang aku minta Ke Ayah sama bunda Setelah itu Aku mau berusaha Aku akan jamin Aku tidak akan minta uang Ke Kalian berdua Dan sampai sekarang Detik ini Video ini diambil Video ini di posting Aku belum pernah minta sama sekali ke orang tuaku Setelah aku berangkat ke Kanada Bahkan aku sekarang ngasih Gitu Intinya itu Terus Kerja pontang-panting tulang Sana sini Semester satu udah selesai Udah lunas Nah semester kedua Kita harus sedia duit 7 ribu dolar Di bulan November 2016 Bayangin tuh Dari Juni Juli, Agustus, September, Oktober, November Lima bulan Untuk Ngumpulin 7 ribu dolar 70 juta Gimana kita gak pusing Akhirnya Ray kerja Bener-bener kerja 60 jam 70 jam Pada saat itu Pada waktu itu Kita gak ada waktu ketemu lah Ketemu itu cuma capek doang Kita udah Bener-bener Jadi Bagi kalian yang lihat kita enak-enak Ini cerita kami Cerita awal kami Perjuangan kami Terus akhirnya Dalam lima bulan Kekumpulah 7 ribu dolar Kita sampai Hemat-hemat Makan-makan Aku bawa burger Burger itu tak bagi duas Setengahnya Baterai Gitu Ya ampun Terus pokoknya Intinya Dan aku dulu kerja di coffee shop Kalau ada makanan-makanan sisa Aku bawa pulang Makan-makanan kan ada luarsa Dari coffee shop Itu tak bawa pulang Makan Di situ Ya kan best beforenya Misalnya best before Sekarang Udah dibuang kan Sama Ya biasanya Kalau Coffee shop-coffee shop Di sini Kalau ada makanan keda luarsa Either dibuang Atau Dikasihkan ke orang yang Kayak homeless-homeless Akhirnya aku nego Sama temenku Eh Sama supervisor Sama managerku Boleh gak Kalau makanan keda luarsa Kita bawa pulang Ya udah Bawa pulang aja Toh mereka bakal buang juga Terus habis gitu Udah November udah aman Akhirnya kita udah Lumayan lah Setelah November itu Kita Bayarnya Masih agak jauh Karena Masih ada summer break Jadi Semester 3 itu Udah aman Gak apa-apa Jadi udah mulai nyantai Tapi Tetap sih kita Terus Cari uang Karena kita juga Ingat Kita masih ada 100 juta utang Di Bank mandiri itu tadi Ya Pokoknya Tahun pertama Tahun kedua Itu udah Bener-bener Pusing lah Sampai stress kita Terus Dari segitu 2016 ya tadi Masuklah 2017 Nah ini Keuangan udah mulai ketata Terus Udah mulai Ganti-ganti kerjaan Udah mulai Ada kerjaan yang cocok Akhirnya 2017 Kita Beli mobil Ray udah pernah cerita ya Awal mula beli mobil itu Gimana Semua Semua link deskripsi Yang berhubungan sama cerita ini Ada di bawah Pokoknya Nanti kalau kalian mau lihat detailnya Kita link Jadi awal mula kita beli mobil Kita ke Honda dealer Dan itu Gak ada rencana Gak ada apa Langsung beli Dan lain sebagainya Udah Terus akhirnya kita Memutuskan Beli mobil Di 2017 Nah itu Seharusnya kan 7 tahun ya Kita ambil term Yang paling tinggi Jadi cicilnya Cicilannya itu sebenarnya 7 tahun Harusnya Mobil kita tuh Habis di 2 tahun 2024 Cicilannya Tapi Tapi Kita mempergunakan mobil itu Buat Food delivery Ray juga pernah Sudah ada Videonya juga sudah ada Ada video part time Part time nya kan bisa part time berdua Jadi Sama-sama Food delivery Terus habis itu Aku ada burger Ada kerjaan Dan lain sebagainya Jadi akhirnya Kukumpul lebih banyak Dikit-dikit Nah ya Setelah 2017 2018 Aku Masuk ke Koop Koop itu magang Januari 2018 Aku magang Aku masuk ke Company ku yang sekarang Aku udah pernah cerita juga Januari 2018 Aku magang Sampai April 2018 Magang Di company itu Aku ditawarin lah Pekerjaan full time Akhirnya Mulai bulan Mei 2018 Aku kerja Di company yang sekarang Kayaknya Selama 2018 2019 Kita ya nungguin Masa-masa untuk PR aja Jadi masih belum ada target yang jelas Gitu loh Pada waktu itu Tapi Alhamdulillah Mobil lunas Di tahun 2019 Eh sorry 2019 2019 2019 Akhir 2019 2020 Awal Ya itu target kita Ya itu target kita Dulunya Ya terus Intinya Di awal-awal Kita itu cuma Bayar-bayar Cicilan minimum Tapi Daripada bayar bunga Pada saat itu bunganya 6,24% Nah Daripada bayar bunga Akhirnya Kita ada tabungan sih Tabungan lebih Jadinya kita memutuskan Untuk membayar semua Mobil itu Jadi mobil yang kita pakai sekarang Itu udah lunas Yang harusnya tahun 2024 Sudah lunas kemaren Awal 2020 Nah Jadi Ya begitulah sih Dari 2018 Aku lulus kuliah Itu Ray udah kerja di Concierge Front desk itu Akhirnya udah Setelah front desk itu Ray gak ganti-ganti kerjaan lagi Udah Sampai sekarang Jadi aku tetap di kerjaanku Ray tetap di Front desk Dan Kita berdua masih Food delivery Terus aku juga masih kerja di Burger Kerjaan pertama aku Sampai sekarang Jadi aku udah Employee terlamanya di Burger itu Terus Udah sih Jadi Jadi Hari-hari kita Hari-hari kita tuh habis Buat edit vlog Cari materi Bikin materi Sama kerja-kerja itu Yang udah ada di video Udah Itu aja terus Hari-hari kita Bikin materi buat kalian Kerja sana Kerja sini Udah Pulang tidur Gitu Jadi buat kalian yang Pengen kesini Kalian At least udah Udah punya gambaran Kalau kalian ngikutin Kita dari awal ya Kita Kedepannya juga Bakal kasih info-info Lebih lanjut kok Karena kita dulu Kesini tuh sama sekali Blank Tentang Kanada Kita gak ngerti apa-apa Pada saat itu Youtube Tentang Kanada Masih belum banyak ya Belum banyak Dan kita pun Carinya bukan dari Youtube Carinya iya Google Cuman Google doang Google biasa Ya beruntung lah kalian Kalau misalnya mau kesini Terus Intinya Sampai sekarang Kita masih belum berhenti Bekerja-bekerja Yang samping-sampingan Gitu Kalau kalian lihat Kita Oh udah enak ya Sekarang udah enak Belum Kita masih punya Goal-goal selanjutnya Goal kita masih Kalau Ini sudah Goal kita sudah tercapai Apa goal selanjutnya Apa goal selanjutnya Kita selalu Itu yang selalu aku terapkan Ke Rina Dan ke aku pribadi Jadi Keluarga kami Harus Setting the goal Kita harus set goal kita Kayak gimana Makanya Sampai sekarang Kami tidak berhenti Bekerja Kami tidak berhenti Istilahnya gak ada hari libur lah Buat kami Terus aja Lakuin aja terus Hal yang sama Kayak gitu Bosen Bosen banget Tapi mau gimana lagi Jenuh-jenuh banget Tapi ya itu tadi Goal Tetap harus Kita capai Yang selalu kita pikirkan adalah Goal selanjutnya Goal selanjutnya Goal selanjutnya Seperti itu Jadi goal Terdekat kita Untuk mendapatkan Permanent Residence Kanada Doakan ya teman-teman Agar kami lolos PR Kanadanya Ya ini cuman Gara-gara pandemi aja Semuanya jadi kayak gini Semoga Gak ada Semoga semuanya lancar Semoga lancar ya Semoga gak ada halangan Ya dan Kami sudah Ngeset goal selanjutnya nih Goal selanjutnya apa Tunggu nanti Di video selanjutnya Setelah dapet PR Masih ada goal-goal selanjutnya Jadi 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 Permain Residence Kanada ini Bukan goal kami Semata-mata Awalnya Iya Awalnya Goal kami Semata-mata Tapi setelah Kita lihat peluang Di sini Permain Residence Adalah goal Pertama kami Masih banyak Goal-goal Goal-goal Di belakangnya Jadi tunggu aja Kita pasti Bikin vlognya Oke Kita aja dulu Udah lama Ini udah Udah Bermenit-menit Mungkin kalian Mudah-mudah kalian gak bosen ya Ikutin cerita kita berdua Ya gini nih Kalau orang suka cerita ya Pasti Ngalor ngidul Semuanya diceritain Thank you guys Udah Ngikutin vlog kita Cerita kita hari ini Follow instagramku Josoy Follow instagram istriku Hilda Katarina Subscribe Like Comment yang positif Kalau kalian termotivasi Silahkan komen di bawah ini Syukur Kalau kalian bisa memotivasi kalian I'll see you guys on my next video Stay extreme Stay positive Bye